Halo guys, selamat datang di channel dutupnya Autofem TV Nah, kali ini di Autofem lagi, ready to talk lagi di naik kereta tahunnya di 2022 Tapi untuk kondisinya gimana, pastikan udah like, share, dan subscribe channel ini dulu Dan jangan skip video sampai habis ya Oke, jadi sebelah kondisinya ini ada Hyundai Creta Untuk tipenya ini tipe yang prime to tone ya Jadi untuk tipenya ini udah paling tinggi Terus disini kalian bisa lihat untuk warnanya ini kita punya warna magnetic silver ya Dan stoknya cuma ada satu aja Lanjut untuk bagian depannya dulu Untuk lampu keretanya udah pake full LED ya Dan disini dia pake headlampnya reflektor Terus kalian bisa lihat untuk grailnya Ini grail tengahnya Kalau grail tengahnya ini juga ciri khas Hyundai banget ya Disini juga di bagian tengah dilengkapin sama emblem Hyundai yang besar Karena ini mobil SUV, jadi untuk reference kalian gak perlu khawatir Karena ini cukup tinggi ya Kalian bisa lihat disini Jadi kalau kalian yang mungkin tinggal di perumahan yang banyak polisi tidurnya Ini aman banget buat jadi salah satu opsi kalian juga ya Untuk bagian mesinnya, kita coba langsung ngecek aja Oke, ini untuk bagian mesin dari Hyundai Creta ya Hyundai Creta ini dia CC di 1500 Jadi kalau kalian gak suka mobil yang bensinnya boros CC-nya terlalu besar Ini bisa jadi salah satu opsi ya Karena CC-nya cuma 1500 aja Tapi untuk tenaga tetap oke kok Tapi untuk bagian atasnya Hyundai Creta ini emang belum dilengkapi sama peredam ya Tapi untuk kondisi mesinnya Kalian gak perlu khawatir Karena di auto-tune selalu menjatuhin mobilnya Gwesteri banjir, tabrak, kilometer asli Kalian juga bisa langsung bawa general check-up ke dealer speed di Hyundai Dan ini mobilnya masih waranti ya Karena tahunnya di 2022 nih Warentinya masih hidup Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya Lanjut untuk bagian sampingnya ya Untuk Hyundai Creta ini dia memang cuma 2 baris aja Jadi memang untuk 5-seater Jadi mobilnya juga gak terlalu panjang ya Langsung sebelum kita bahas ke situ Kita lihat dulu nih Dari bagian bannya dulu Untuk bannya sendiri dia pakai ukuran di 215 per 60 Ringnya di ring 17 ya Dan ini velaknya udah 2 ton Kalian bisa lihat ini velaknya 2 ton ya Lanjut lagi untuk bagian spionnya Dia udah retrack Dari elektrik juga Nah ini kalau ke angel buka Dia bakal otomatis kebuka Begitupun kalau angel kunci Dia bakal otomatis nutup ya Untuk handle pintu dia pakai aksen list chrome Dan disini juga ada pencapan ini Buat ngebuka sama nutup ya Kalau misalnya kuncinya ada di dekat calon ini Baru bisa dipakai Terus lanjut lagi untuk bagian kirinya Ini untuk tangki bensin ada di sebelah kiri ya Kalau untuk bagian belakangnya kita langsung cek aja nih Oke lanjut untuk bagian belakangnya ya Dari Hyundai kereta Nah kalau Hyundai ini menurut angel desainnya juga bagus banget ya Dari bagian belakangnya kalian bisa lihat di bagian atas itu ada antena Untuk antena dia udah pakai antena muda lan hiu ya Disini juga dilengkapi sama spoiler belakang dan ada high mode stop lampnya Untuk stop lamp dia pun udah LED ya Jadi untuk head lamp maupun stop lamp Hyundai kereta ini udah pakai full LED semua Disini juga dilengkapi sama kamera mundur Kamera mundurnya ada di bagian bawah sini ya Nah ini untuk kamera mundurnya Nah untuk bagasinya kita coba langsung buka ya Ini untuk bagasi dari Hyundai kereta Karena dia mobilnya itu cuma 2 baris Jadi untuk space bagasi lumayan besar ya Ini untuk space bagasinya segini nih Kalau misalnya kalian bawa-bawa barang Ini menurut angel cukup banget ya Ataupun kalau misalnya kalian lagi bawa barangnya banyak Yang kursi tengahnya itu bisa diturunin Jadi lebih spacenya lebih luas ke sana Disini kalau kalian mau lihat bawahnya Nah bawahnya ini ada ban serep ya Ban serep terus ini emergency kit Kunci dongkrat segala macem Ini semuanya masih lengkap banget Jadi mobil ini juga kondisinya masih kayak baru ya Untuk nutup pintu bagasinya ini manual ya Karena Hyundai kereta memang belum dilengkapi sama power back door Tapi untuk kondisinya Kalian juga kurang khawatir ini Dijamin mobilnya masih bagus banget Kalian tinggal pakai aja nih Sekarang kita lanjut ke interiornya yuk Oke sekarang juga di bagian interiornya nih ya Untuk interiornya ini dia itu warnanya hitam coklat gitu ya Kalian bisa lihat dari bagian coklat dulu Jadi untuk pinggirannya emang warnanya hitam Tapi bagian tengahnya ini warnanya coklat ya Tapi ini jadi cakep banget sih warna kayak gini Menurut Angel ya Untuk pengaturan kursinya sendiri Ini dia masih manual ya Baik kursi driver ataupun kursi penumpang depan kirinya Ini semuanya manual Dari sliding terus bagian majuin pendudurnya Itu semuanya masih manual Untuk bagian door trimnya Nah disini ada pengaturan untuk spion Untuk spion dia sudah retrik Dia sudah elektrik ya Disini juga ada pengaturan untuk sentral lock Dan kaca Untuk kaca ini yang auto baru kaca drivernya aja Jadi untuk tiga kaca lainnya itu Naik suruninnya masih manual Dan Hyundai kereta ini dia audionya udah kakek bose Jadi untuk kualitas audionya udah gak perlu diraguin lagi Di bagian bawahnya ini dilengkapi sama door pocket Dan ada cup holdernya juga Kalau kalian mau buka cup mesin Itu tuasnya ada di sebelah kanan bawah ya Sedangkan kalau misalnya kalian mau buka Taki bensin itu posisinya ada di bagian bawah dekat pintu Lanjut lagi untuk jendeng reta ini Dia udah keyless ya Jadi kuncinya udah kayak gini Dan udah start stop engine Untuk start stop engine nya ada di sebelah kanan sini Bagian stirnya Ini bagian kirinya ini untuk pengaturan audio steering switchnya Nah ini pengaturan audio steering switchnya ya Langkapi juga sama pedal shift Kalau kalian mau atur stir ini ada di bagian kiri bawah sini Ini kalian turunin dulu Ini baru bisa di kayak giniin ya Ini udah terdentroskopik tinggal sesuaiin aja Pas kalian lagi nyetirnya mau kayak gimana nyaman ya Untuk kilometernya Kilometernya ini di 19.800 ya Tapi untuk kilometernya kita jamin ini asli gak ada yang gunung-gunungan Di bagian atasnya ini dilengkapi sama sun visor Tapi untuk sun visor dia tuh cuma dilengkapi sama kaca aja Jadi untuk lampunya cuma ada di bagian tengah sini aja nih Ini untuk lampunya Untuk penumpang depan kirinya juga sama ya Dia cuma ada kaca aja gak ada lampunya Terus disini juga dilengkapi sama tombol SOS ya Kalau untuk Hyundai ini emang dia dilengkapi sama tombol SOS Jadi kalau misalnya kalian pencet Jadi dia bakalan otomatis langsung nyambung ya Kayak gitu tuh nanti Lanjut ini untuk head unitnya Head unitnya dia lumayan besar ya Terus disini kita lihat ke tampilan menu nya Ini untuk tampilan menu nya Kalian kalau mau sambungin ke bluetooth bisa ya Ini untuk pengaturan radionya Kalau ini untuk pengaturan volume nya ada di sebelah kanan Tuh AC nya Ini AC nya juga masih dingin Semuanya normal ya Gak ada yang bermasalah ya AC nya dingin Terus disini juga kalian kalau mau colok USB bisa ya Colok USB atau power outlet pun disediain di bagian tengah sini Misalnya handphone kalian udah support wireless charging Ini bisa juga nih Jadi Hyundai kereta juga dilengkapi sama wireless charging Jadi tinggal taruh aja handphonenya dia otomatis Sos-moses udah gak pake ribet-ribet pake kabel ya Untuk perselling ini transmisinya automatic ya Untuk Hyundai kereta yang punya ini automatic Disini kalian juga bisa ya Biar tampilan kamera mundurnya Ini untuk tampilan kameranya bisa mau kayak gini Atau mau lihat agak ke bawah ya Nah ini bisa kayak gini Jadi bisa kalian pilih aja Selanjut untuk Perem tangan Dia udah electric parking brake with auto hold juga ya Disini untuk konsol tengahnya gak terlalu besar Kamu bisa lihat space nya cuma segini aja Untuk bagian laci depannya Ini buku-buku semuanya masih lengkap ya Hyundai keretanya Dari buku manual segala macem Soalnya lengkap Recordnya juga lengkap tuh Service-servicenya lengkap Jadi kalau kalian beli mobil di autofame Tenang ini aman banget pastinya Untuk Hyundai kenatannya sendiri Dia udah dilengkapi sama sunroof dan panorami Jadi kalau bagian depannya ini sunroof ya Bisa dibuka kayak gini Lumayan besar ya Tapi kalau bagian belakang itu dia gak bisa dibuka ya Untuk nutupnya pun Kalian tinggal klik set sekali aja Dia udah otomatis nutup Dan kalau siang juga ini tetep gak panas Karena ini ada keringnya Kalau kalian mau buka keringnya doang bisa ya Ini kayak gini Kalau ketutup dirinya Kalau siang hari pun gak panas Karena dia lumayan tebal nih Jadinya gak silau juga kalau lagi siang Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya Oke sekarang jalan duduk di bagian belakangnya Karena Hyundai keretanya ini cuma 2 baris aja ya Jadi untuk 5 seater Di belakangnya ini bisa duduk 3 orang penumpang Di sini juga 3 headrest di bagian belakang ya Tapi kalau misalnya lagi duduk berdua atau sendiri Bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah sini Ini bisa diturunin Dan di sini juga disediain 2 tempat cup holder ya Lanjut lagi Untuk bagian legroomnya Untuk legroom walaupun mobil kereta ini gak terlalu panjang ya Tapi ternyata legroomnya tuh luas nih Kalian bisa lihat ya Untuk space kakinya ini juga masih luas Untuk headroomnya juga masih jauh Masih di sekitar 1 jengkal ya Jadi ini aman banget Duduknya juga nyaman Ini posisi duduknya gak terlalu tegak ya Jadi kita kalau perjalanan jauh juga gak pegal nih Di sini juga ada pocket belakang Terus untuk colokan di bagian belakang ini juga bisa ngecas ya Jadi kalian bisa langsung colok kabel aja Tapi ini kabelnya bukan C2C ya Jadi ini masih pake model USB Terus di Hyundai kereta ini dia juga udah dilengkapi sama purifier Oke jadi gimana guys Kalian udah lihat ya Untuk review dari Hyundai kereta tahun 2022 Buat yang penasaran sama pajaknya Pajak per tahunnya ini sekitar 6 jutaan Tapi ini karena kena Progressive 2 ya Nah untuk harganya kita buka sekitar Rp340 Tapi masih bisa nego Langsung aja hubungin ke WA Angel Diko 073-8787-6800 Karena biasanya kalau ada Hyundai kereta ini Cepet banget nih soldnya Jadi persen kalian langsung hubungin ke nomor Angel Karena stock kita juga cuma ada satu Tapi kalau kalian pengen lihat stok kita yang lain, kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofame.net Atau bisa juga langsung ke apa di instagram angel di at angel underscore autofame Tapi jangan lupa nih buat like, komen, share, dan subscribe channel ini dulu Bye